Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan video kali ini saya akan kembali berbagi bagaimana cara memasang kipas angin di STB supaya STB lebih dingin dan tentunya lebih awet pada video yang terdahulu saya memasangnya dengan menggunakan satu kipas tiupan angin masuk ke dalam STB dan ternyata banyak yang mengkritik nanti di dalamnya banyak kotorannya atau debu yang mengumpul di dalam STB maka dari itu pada video kali ini saya akan menyempurnakan video yang dulu yaitu dengan memasang dua buah kipas yang satu udara masuk dan yang satu udara keluar yang udara masuk jelas sekali fungsinya adalah meniup IC chipsetnya atau mengipasi IC chipset supaya lebih dingin maka dari itu pemasangannya tepat di atas IC chipsetnya untuk kipas udara masuknya sementara untuk kipas yang satunya adalah membuang panas di dalam ruangan STB ataupun juga membuang debu-debu yang ada di dalam STB sehingga STB di dalamnya lebih bersih dan untuk kesempatan kali ini sebagai power supply dari kipasnya saya menggunakan charger HP karena banyak yang komen juga nanti bingung memasang dongle wifi-nya dimana ada juga yang kalau dikasih kipas dimasukin ke USB STB-nya jadi bermasalah ada yang gambarnya macet-macet dan lain-lain ya namun kalau STB saya ternyata tidak seperti itu oke cara pasangnya kita paralel ya untuk kabel merah dapat kabel merah hitam dapat hitam lalu kita sambungkan ke kabel USB charger HP seperti ini cukup mudah dan untuk kali ini saya juga menambahkan tutup kipas angin ini supaya lebih aman ya karena pada saat baling-baling berputar nanti takutnya anak-anak kita menyentuhnya dan itu bisa berbahaya maka dari itu saya menambahkan tutup kipas angin ini lalu kenapa saya memilih kipas 5V dan dengan ukuran 4 cm alasannya adalah untuk kipas 5V serta ukurannya kecil 4 cm itu suaranya tidak berisik ya dan juga dari segi estetika kita pandang lebih luas karena bentuknya kecil berbeda dengan jika kita memasangnya dengan kipas 12V ukurannya biasanya besar disini dari segi estetika kurang luas dan juga untuk suaranya lumayan berisik jika menggunakan kipas 12V karena untuk tegangannya lebih besar dan juga baling-balingnya lebih lebar maka dari itu saya memilih menggunakan kipas ukuran 4 cm dengan tegangan 5V oke langsung kita coba saja ini charger hp nya seperti ini dan sebenarnya untuk di STP saya ini tidak pakai charger hp ya langsung kesini pun kuat ya karena saya sudah membuktikannya namun untuk pemirsa sebaiknya supaya aman menggunakan charger hp saja karena untuk input port USB ini bisa dipakai alat lainnya bisa flash disk bisa pula dongle wifi lewat sini oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati